Salah satu pengrajin peci yang identik dengan tarian sufi ini adalah Muhammad Zuhri, 52 tahun, warga desa Sukarejo, kejamatan Kabupaten Bojonegoro. Kerajinan ini digeluti oleh Kang Juwari, Sapaan Akrabnya, sejak tahun 2017 lalu. Ini berawal dari ketidaksengajaan saat bertemu dengan Mubalik Kondang asal Semarang, yakni Kiai Budi Harjono. Saat itu Mubalik tersebut mengeluh turban pemberian dari seorang ulama Turki miliknya rusak. Kang Juwari kemudian dimintai untuk memperbaikinya. Dengan modal ototidak hanya dengan melihat bentuknya, ia lantas mereka-reka cara membuatnya. Dari berbagai percobaan bentuk dan bahan, akhirnya ia menemukan pola dan bahan yang pas. Kerajinan topi Sike dan peci turban milik Kang Juwari laris manis. Setelah ia sukses memperbaiki turban milik Kiai Budi Harjono. Pasalnya, turban tersebut digunakan Kiai Budi berdakwah keliling Indonesia. Menurut Kang Juwari, cara membuat topi Sike maupun peci turban, tidak sembarang orang bisa membuatnya dan butuh keahlian khusus. Bahan yang digunakan berupa kain khusus, busa dan lem sebagai perekatnya. Sementara untuk peci turban, paling sulit adalah melilitkan kain hijau sepanjang 3 sampai 5 meter. Untuk penjualan sih, kita tidak merasa menjual ya. Ya tadinya itu, kita kan bikin untuk menggantikan, membikinkan Pak Yai Budi. Nah, kebetulan untuk bulan puasa ini, Pak Yai Budi sendiri yang memesan ke sini untuk orang-orang di Jakarta. Yang membayari orang Jakarta, cuma yang memesankan di sini tetap Pak Yai Budi. Di bulan Suci Ramadhan ini sudah berapa peci, Pak? Mungkin sekitaran itu sudah dibuat. Untuk yang turban ini, yang model seperti ini, ini kita bikin 37. Karena pemesannya ada 35, terus untuk Pak Yai Budi sendiri 2, terus yang kemarin ada untuk pemesan di Gerobokan 1. Di bulan Suci Ramadhan kali ini, pemesan topi sike dan peci turban milik Kang Juwari sangat banyak. Pemesan topi sike dan peci turban mulai dari Gerobokan, Jakarta, Lampung, Jambi, bahkan hingga Kalimantan. Lebih dari 37 topi sike maupun peci turban laku dijual. Dalam sehari, Kang Juwari bisa membuat 5 sampai 10 topi sike dan peci turban yang dikerjakannya sendiri. Untuk topi sike yang ia produksi dihargai mulai 150 ribu rupiah, sedangkan untuk peci turban ia jual seharga 350 ribu rupiah.